Kepala Dinas Perhubungan, Kadishub, Kota Bekasi, Zeno Bahtiar memastikan terdapat tujuh anggotanya terlibat praktik pungutan liar, pungli, terhadap para sopir truk, namun, Zeno belum memberikan keterangan sanksi apa yang akan diberikan kepada tujuh anak buahnya yang terlibat pungli tersebut. Zeno mengaku masih mendalami sosok dan anggota Dishub yang melakukan praktik pungli tersebut. Pungli itu diduga-diduga dilakukan aparatur sipil negara, ASN, maupun anggota berstatus tenaga kerja kontrak, TKK. Secara gamblang, Zeno menegaskan akan memberikan sanksi tertulis bahkan pemecatan pun akan diberikan kepada anggota yang nakal dan tak tertib aturan. Terpisah, Ketua Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, RBPI, Ika Rustanti mengatakan, dirinya kerap menerima keluh kesah atas ulah petugas disub lakukan pungli, nilai permintaan bervariasi, apabila sopir tak memberi, petugas akan memaksa kendaraan barang akan ditahan dan diproses lebih lama. Dari data informasi dari Ika dan tim tadi, kami akan dalami Pak, akan kami dalami. Saya pastikan kalau memang itu terbukti, hukuman, sanksi sesuai dengan aturan beraku, saya pastikan pasti akan kita jatuhkan. Saya pastikan, saya pastikan, Pak. Nah, dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini, 6-7 orang sudah kita tindak, Pak. Dua di antaranya bahkan sampai lepas, Pak, iya, gitu. Tapi data tidak bisa lebih. Jadi sebenarnya data itu, Pak, sudah kami peroleh. Sudah peroleh, kami telah akan dan terus melakukan. Dengan momentum kedatangan teman-teman Bu Ika dan tim dari rumah berdaya ini, kemudian menjadi pematu kami kembali untuk melakukan analisa evaluasi. Terima kasih telah menonton!